Karma versus anugerah Allah dalam kekristenan, konsep karma yang diajarkan dalam beberapa agama lain tidak dikenal. Alkitab, yang menjadi landasan iman Kristen, tidak mengajarkan tentang hukum karma. Sebaliknya, Alkitab mengajarkan konsep rahmat, pengampunan, dan anugerah ilahi menurut pandangan Kristen, manusia tidak dapat menabur dan menuai perbuatannya sendiri untuk memperoleh keselamatan atau pahala. Sebaliknya, keselamatan diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus, Sang Penebus, beberapa ayat Alkitab yang menegaskan hal ini. Satu, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ephesus 2 ayat 8, 2 Tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8, 3 Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 6 ayat 23 Jadi, dalam kekristenan, keselamatan bukan diperoleh melalui perbuatan baik, tetapi semata-mata karena anugerah dan kasih karunia Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, dalam kekristenan, tidak ada konsep, karma, atau hukum sebab akibat yang mengikat manusia. Sebaliknya, Alkitab mengajarkan bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri melalui perbuatan baik, atau pahala yang diperolehnya, beberapa perbedaan utama antara karma dan ajaran kekristenan. 1. Sumber keselamatan, karma, keselamatan diperoleh melalui perbuatan baik dan pahala yang dikumpulkan, kekristenan, keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan secara cuma-cuma melalui iman kepada Yesus Kristus. 2. Tanggung jawab, karma manusia bertanggung jawab atas nasibnya sendiri melalui perbuatannya, kekristenan manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi bergantung pada anugerah dan kasih karunia Allah. 3. Hubungan dengan Allah Karma hubungan dengan dewa-dewa berdasarkan perbuatan baik, kekristenan hubungan dengan Allah didasarkan pada iman dan kasihnya yang dinyatakan dalam Yesus Kristus, Alkitab dengan jelas menolak konsep karma dan mengajarkan keselamatan semata-mata berdasarkan anugerah Allah, bukan karena usaha manusia. Tuhan menawarkan pengampunan, pemulihan, dan kehidupan kekal sebagai pemberian cuma-cuma kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan menawarkan pengampunan, pemulihan, dan kehidupan kekal sebagai pemberian cuma-cuma kepada Yesus Kristus.